Seorang bos gabah di Kabupaten Madiun menjadi korban sasaran sekelompok rampok pada siang bolong. Bahkan korban mendapat luka bacokan senjata tajam saat hendak melawan pelaku. Uang 280 juta rupiah yang baru diambil dari Bank Raib dibawa kabur oleh perampok. Nasib naas menimpa Selamat Suprianto, bos gabah warga Desa Bajulan, Saradan, Kaupater Madiun pada Senin Siang. Seusai mengambil uang ratusan juta dari sebuah bank, dirinya menjadi korban perampokan yang berjumlah sekitar 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor. Peristiwa itu terjadi di dalam rumah korban saat dalam keadaan sepi. Akibat kejadian itu, tangan kiri korban terluka terkena bacokan benda tajam. Diduga kawanan perampok ini telah membentuti korban seusai mengambil uang dari salah satu bank di Kaupaten Madiun. Setibanya di rumah korban, dua pelaku masuk ke dalam rumah, sementara dua lainnya berada di luar rumah. Akibat perampokan ini, tas berisi uang 280 juta rupiah yang baru diambil dari Bank Raib dibawa pelaku. Korban kini tengah dirawat di rumah sakit Solo akibat luka bacok yang dideritanya. Ada laporan ada korban pencurian dengan kekerasan, ada korban pencurian dengan kekerasan. Terus kemudian langkah-langkah kita tadi mendatangi TKP, kemudian membawa korban ke rumah sakit. Terus kita mencari keterangan saksi, saksi yang berada di TKP dan saksi korban. Kalau informasi terkait yang diambil apa? Nah tadi korbannya kan habis ngambil uang, habis ngambil uang di bank sebesar 280 juta. Kemudian dia itu pulang, sampai di rumah itu didatangi pelaku yang diduga empat orang. Dan diberikan empat orang, kemudian merampas tas di bawah lari. Tim Inafis Polres Madiun yang datang telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus perampokan disertai aksi pembacokan ini. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih telah menonton!